Selamat siang pemirsa, tim penyidik KPK hingga kini belum mendatangi gedung DPP PKS untuk menyita sejumlah mobil mewah yang diparkir di halaman gedung DPP PKS di jalan TBC Matupang, Jakarta. Pengurus DPP PKS sendiri menyatakan sudah siap menerima kedatangan tim penyidik KPK dengan membentangkan tiga spanduk bertuliskan selamat datang KPK. Selengkapnya akan disampaikan oleh Melvia Mefitri yang akan melaporkan langsung dari gedung DPP PKS Jakarta. Ya Melvia, apakah tim penyidik KPK sudah tiba di lokasi? Ya Elvita, hingga saat ini kami masih menunggu pukul berapa penyidik KPK akan datang untuk melakukan eksekusi atau juga penjemputan dan penyitaan terhadap lima mobil yang diindikasikan menjadi salah satu bukti dalam kasus kota import suap daging sapi dan ini diduga merupakan salah satu alat yang menjadi pencucian uang yang dilakukan oleh Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. Dan DPP PKS sendiri itu sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut penyidik KPK, salah satunya dengan membentangkan tiga spanduk berukuran cukup besar dengan tulisan yang mengatakan selamat datang KPK di DPP PKS kami senang jika dikau datang sesuai hukum dan akhlak mulia dan tiga spanduk itu dipasang di tepat di depan pagar DPP PKS satu dan satunya lagi di atas bangunan atau di atas gedung kantor DPP PKS dan satu lagi tepat di belakang mobil yang sudah disegal oleh penyidik KPK pada beberapa hari yang lalu. Dan saat kami konfirmasi ke anggota atau juga pengurus DPP PKS yang ada di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan mereka tidak ingin mengatakan apa-apa tapi hal yang berbeda dikatakan oleh pengacara dari LHAH atau juga Lufi Hasan Ishak dan juga pengacara Ketua Dewan Syuruh PKS Hilmi Aminuddin yakni Zainuddin Paru yang mengatakan bahwa pembentangan spanduk ini merupakan salah satu bukti niat baik dari pengurus atau juga anggota DPP PKS terhadap penyitaan yang akan dilakukan pada hari ini oleh penyidik KPK bahkan Zainuddin Paru mengatakan ini adalah satu niat yang baik dengan istilah ahlan wasyalan atau selamat datang kepada penyidik KPK dan mereka menunggu atau juga siap menerima penyidik KPK untuk datang dan mengeksekusi lima mobil yang ada di garasi samping atau juga tempat parkir di kantor DPP PKS lima mobil tersebut berkaitan dengan pencucian uang yang dilakukan oleh Matan Presiden PKS Lufi Hasan Ishak dan lima mobil tersebut adalah mobil VW Karal Bernopol B948 RFS Mazda CX9 dengan nopol B2 MDF Fortuner B544 RFS dan dua mobil lainnya Mitsubishi Pajaro Sport dan juga Nissan Navara yang nomor polisnya tidak bisa terlihat karena ditutupi oleh kain dan lima mobil tersebut masih terletak dan juga tersusun rapi di samping gedung DPP PKS dengan adanya garis sita yang berwarna merah hitam dari penyidik KPK sudah terpasang beberapa hari lalu dan pemasangan spanduk tersendiri ini juga menyimpulkan perhatian yang cukup banyak dari masyarakat yang berlalu-lalang di depan kantor DPP PKS yang merupakan jalan raya TB Sima Tupang dan juga dari wartawan yang sudah menunggu sejak pagi berikut adalah pernyataan dari pengacara LHI dan juga Ketua Dewan Syuro DPP PKS Zainuddin Paru mobil hari ini yang pertama kita akan menyambut baik ahlan rasalan selamat datang kepada teman-teman KPK dan itu juga yang saya koordinasikan pada Jumat kemarin dengan teman-teman penyidik bahwa monggo silakan datang ke DPP PKS untuk melakukan penyidikan terhadap mobil-mobil yang ada yang memang diakini oleh teman-teman penyidik KPK sebagai milik atau menjadi bagian dari proses hukum Pak Lutfi Hasan Ishak nah jadi dengan demikian kita sudah mempersiapkan segalanya jadi mobil kalaupun hari ini mau dibawa silakan tidak ada masalah dan kita mempersilahkan supaya untuk mempersilahkan itu dengan mempersiapkan spanduk ini juga Pak? mungkin juga, saya tidak tahu itu tapi saya selaku kosa hukum Pak Lutfi saya mempersilahkan itu dan kita sudah siap ya selain berbicara mengenai pemasangan spanduk tadi juga Zainuddin Paru mengatakan bahwa pemanggilan Ketua Dewan Suruh PKS Hilmi Aminuddin itu dipanggil oleh penyidik KPK besok dan kami Zainuddin mengatakan bahwa Hilmi akan datang besok pada pukul 10 di gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan